selamat menikmati apakah kalian suitable untuk kuliah di Thailand atau enggak yang pertama adalah kenapa Thailand dan kenapa universitasnya ada di Thailand jadi kalian harus tahu alasan yang mendasari niat kalian untuk pergi ke Thailand apakah memang Thailand itu negara impian kalian kalian ingin hidup lebih lama di negara Thailand ataupun kalian ingin merasakan experience dari culture di Thailand ini guys dan jangan lupa searching universitas yang kalian tuju di QS World Ranking ataupun di beberapa website yang mengulas seputar universitas tersebut jangan sampai kalian salah universitas ataupun salah jurusan ya jadi ini akan ada hubungannya dengan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus di Thailand ini guys sebenarnya sasa aja kalian mempunyai alasan ABCD sampai Z ya karena setiap orang itu memiliki tujuan masing-masing tidak tentu universitas dengan ranking yang tinggi adalah tujuan orang-orang guys ada kadang orang cuma pengen experience di negara tersebut dengan merasakan culturenya tapi mereka mempunyai side job atau tujuan lain untuk mendapatkan ya misalnya bisnis ataupun kerjaan ataupun relasi dan itu bebas ya dan kalian tidak usah terpaku pada satu alasan yang orang-orang katakan gitu loh kalian bebas memilih dan saya rasa fair-fair aja apapun alasannya guys pertanyaan yang kedua sudahkah kalian menghitung tuition fee untuk semester 1 sampai semester akhir entah itu untuk undergraduate ataupun master ataupun PhD kalian harus menghitung dari awal sampai akhir ini kita ngomongnya tanpa beasiswa ya kalau beasiswa sih udah tentu aman ya tapi buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Thailand tanpa beasiswa saya rasa possible banget seperti saya lakukan di Thailand dan di Malaysia karena setiap orang ini sebenarnya punya potensi yang tidak sama setelah kalian punya catatan jumlah yang harus kalian bayarkan untuk tuition fee dari semester pertama sampai semester akhir teman-teman harus tahu biaya hidup di Thailand kalau misalnya student di daerah Bangkok ya ini bisa pilih apartemen yang murah kayak 5 ribu, 6 ribu, mungkin 2 juta sampai 3 juta itu yang paling murah untuk kos-kosan aja ya ini jenis kos-kosan kamar mandi dalam gitu kan atau teman-teman pengen yang lebih nyaman kayak kondo atau apartemen itu di harga 5 juta sampai 6 juta per bulan guys dan setelah itu teman-teman harus juga mengukur biaya hidup di Thailand dan 1 hari itu bisa 1 kali makan 100 baht lah 3 kali makan 300 baht kali 30 hari 9 ribu baht ya jadi itu gambaran kotor, makan, dan tempat tinggal guys dan juga kalian harus tentukan transport saya saranin sih kalau kalian laki-laki, cowok, berani buat motor kalian beli motor aja ya sekitar 20 ribu, 10 juta lah bisa atau teman-teman mau yang safe mau yang menikmati perjalanan boleh ada BTS di mana-mana yang bisa akses dengan mudah guys ketika teman-teman sudah tahu universitasnya mana biayanya berapa untuk tuition fee dan transportnya apa bagaimana teman-teman bisa mendapatkan sejumlah uang tersebut dengan pekerjaan full ataupun part-time ataupun side job, hustle job di Thailand itu banyak banget seperti ya kita tahu justin Bangkok sangat banyak banget ya bahkan semakan hari semakin bertam mungkin marketnya memang semakin luas ya yang kedua mungkin teman-teman bisa memaksimalkan pekerjaan remote datar di perusahaan yang work from home banyak banget startup yang mengizinkan kerja dari rumah ya teman-teman bisa kerja dari Thailand nah ketika teman-teman sudah punya penghasilan dari part-time job dari side job teman-teman masih belum cukup untuk membayar tuition fee tenang aja ada pilihan cuti guys kita mahasiswa ini kadang-kadang tidak seperti sekolah-sekolah pada SMA, SMP kita bisa cuti kalau misalnya kita nggak cukup untuk membayar pada semester itu itu yang saya lakukan ketika saya tidak ada pilihan untuk membayar semesteran guys ya jadi tips aja ini oh ya bahkan teman-teman bisa mendaftar full-time job di Bangkok ini banyak startup ataupun perusahaan outsourcing, in-house yang hire Indonesian speaker guys karena mereka butuh customer service yang bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Inggris guys dan kalau saya hitung ini untuk bocoran aja ya bisa untuk membayar mungkin satu semester, dua semester dengan bekerja satu bulan guys sangat-sangat menjanjikan kerja di Thailand dengan status full-time job tapi kita tetap bisa belajar di universitas yang kita impikan guys setelah kalian tahu akan kerja apa untuk membayar kuliah kalian dan biaya hidup selama di Bangkok ataupun di daerah lain di Thailand kalian harus mulai searching untuk administrasinya guys seperti kalian punya paspor, punya IELTS ataupun Tufel, ataupun Tufel IBT, ITP itu disuikan dengan kampusnya setelah teman-teman mendapatkan LOI dari kampus atau letter of acceptance yang unconditional dari universitas yang kalian apply teman-teman harus menyiapkan dokumen untuk pembuatan visa student guys kalau untuk Thailand ada di Thai Embassy di Jakarta, di Kuningan teman-teman kesana aja bawa persyaratannya mereka ada list persyaratan yang harus kalian bawa habis itu sudah teman-teman siap mendapatkan student visa-nya untuk ke Thailand guys dan poin terakhir dari video tips ini adalah kapan kalian akan memulai untuk kuliah di Thailand semua rencana saya pikir akan bagus ya rencana ABCD kita tulis semuanya tapi kalau tidak ada action yang pertama tidak akan terjadi jadi jangan ragu untuk mengambil step pertama karena step pertama ini yang sangat akan menentukan bagaimana perjalanan kalian ke depannya itu aja mungkin tips, 5 tips yang bisa saya sampaikan pada video kali ini jangan lupa DM Instagram saya kalau kalian sudah diterima di Universitas di Thailand semangat berjuang, selamat mencoba see you next time, bye-bye tereh titik Terima kasih.